Keinformasi lain pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mensosialisasikan misi dan visi menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satunya dengan beragam kegiatan sosial seperti yang digelar secara rutin oleh Partai Perindo di tengah masyarakat di berbagai daerah. Sesuai dengan visi dan misinya, Partai Perindo terus mencurahkan energi untuk membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Singkatnya membawa perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Mewujudkan hal tersebut, berbagai kegiatan digelar secara rutin untuk mensosialisasikan visi-misi Partai Perindo ke tengah masyarakat hingga ke tingkat daerah. Seperti yang dilakukan DPD Partai Perindo Trenggalek, Jawa Timur ini, di mana para pengurus dan kader turun tangan memberikan paket sembako kepada keluarga miskin di 14 kecamatan. Saya berterima kasih kepada Partai Perindo yang telah terdiri dan memberikan paket sembako. Upaya lain yang dilakukan Partai Perindo untuk mesejahterakan masyarakat adalah membantu dan membina pedagang kecil melalui program Gerobak Perindo. Tidak hanya memberi, Partai Perindo juga melakukan pembinaan kepada para pedagang. Sementara itu di Majalengka, Kartini Perindo Majalengka membagikan bunga kepada para pedagang kaki liman, khususnya kaum ibu. Aksi simpatik ini merupakan bentuk kepedulian Kartini Perindo kepada para ibu yang ikut mencari nafkah untuk keluarganya. Langkah Partai Perindo dalam memberikan layanan kepada masyarakat ini merupakan bukti nyata yang langsung dapat dirasakan. Melalui organisasi sayapnya, Partai Perindo akan bergerak cepat dan menurunkan seluruh kekuatan kadernya untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Timai News melaporkan.